Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan update video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan hari ini, kita akan membahas file paket reset 2776, implementasi basic connectivity. Di topologi kita memiliki 2 buah suite dan 2 buah PC. Masing-masing address table memiliki IP address suite 1 dengan interface filan 1, IP-nya 192.18.1.253, suite 2, interface filan 1, 192.18.1.254. Kemudian PC 1, IP-nya 181.1. Kemudian PC 2, 181.2. Tahapan kita adalah pertama basic konfigurasi di suite 1 dan suite 2. Kemudian konfigurasi di PC untuk melakukan setting IP address. Dan konfigurasi suite management interface. Langsung saja, kita masuk ke part 1. Perform basic konfigurasi di suite 1 dan suite 2. Kita masuk ke step pertama di suite 1. Kita klik suite 1. Kemudian klik suite 1. Klik CLI ya. Kemudian kasih hostname dengan nama S1. Kemudian step kedua, kita akan setting konsol password dengan password-nya Cisco. Kemudian, privilege password-nya. dengan password-nya class-nya. Oke. Kemudian, kita akan verifikasi password-nya di suite 1. Oke. Kemudian, kita akan verifikasi password-nya. Kita bisa lihat konsolnya, password-nya Cisco. Kemudian, Secret password-nya sudah di-encrypsi. Nah, kemudian, kita akan ini ya, setting banner. Kita jawabkan si banner. Oke. Kemudian, save konfigurasi. Nah, kemudian, kita ulangi save 1 sampai 5 untuk suite 2. Oke. Oke. Ini suite 2. kita, alang-in console 0. Maksudnya, Cisco. Oke. 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 selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IPH3 di PC1 dan PC2 kita lihat ini PC1 oke selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi suite manajemen interface kita masuk ke suite 1 kemudian di sama di suite 2 oke kemudian kita coba nge-ping dari dari PC1 ya nge-ping ke PC2 PC2 itu IPnya 1.2 oke kemudian nge-ping ke suite 1 IPnya 1.253 oke kemudian nge-ping ke suite 2 oke selanjutnya tambahan kita coba setting talent ya kita coba DCMD teknik ke suite 1 teknik ke suite 1 oke maksudnya teknik ke level plus oke jadi kita bisa konfigurasi suite menggunakan remote terminal oke demikian mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tentu dariko terima kasih terima kasih